Jadi kita nih nanti kalau masuk surga ya, amin, ya doain Kalau kita masuk surga, kita nanti punya kebiasaan duduk begini nih, berhadapan-hadapan ngobrol Eh gimana sih itu ceritanya bisa masuk surga gitu Saya ini mau ngaji kena selendang kiai, mati gitu misalnya Ya kan ada orang kayak gitu Ya kita gak tau kan, oh gitu ya Ya ada yang kayak gitu, dia cerita, kalau situ gimana, ini, jadi ada orang yang bisa jadi masuk surga Diceritain itu, kebiasaan duduk surga nanti saling ngobrol apa perlaku mereka di dunia, amal-amalan mereka Kalau udah di surga itu gak ada babnya ria Jadi nanti orang surga tahan diri, cerita amal itu nanti pada surga Jadi para ulama mengatakan, sembunyikan amalmu karena ada masanya kau ceritakan semuanya nanti di akhirat Itu surga, nanti kita akan peda itu, tau gak, itu boleh tuh Waktu di akhir, di surga tuh gak ada bab ria lagi Dulu tuh gua di dunia, udah pernah nyumbang gitu Kalau di dunia jangan, di surga nanti ngobrolin tuh Oh, itu yang, oh ternyata sih itu yang bangun masjid sebelah itu Ya Allah, iya, diam-diam Waktu di dunia, di akhirat kita ceritain mafi muskilah Karena udah masuk surga Jadi bagi orang-orang yang punya jiwa narsis Ya, pengen banget dipuji nanti Ya, sabar, jangan ceritain sekarang Amalnya sembunyiin aja Kapan nanti kita cerita? Pas masuk surga Sekarang dia gak tau, nanti di akhirat gua ceritain Ntar di surga gua ceritain Lu gak tau kan Yang kemarin ada orang yang kecelakaan yang ditolong siapa Belum tau kan lu Bukan gua, bukan Pokoknya kita bilang Oke lu gak tau, ntar aja gua ceritain Kapan ntar di surga Gak sekarang Pokoknya lu gak tau kan Itu yang bangun masjid, pesantren, gitu Siapa Enggak, nanti gak sekarang Nah, penduduk surga punya kebiasaan Duduk ngobrol Maka ini ada hubungan yang ketiga Jangan sampai rumah kita Jadi kayak terminal Kayak museum Gak sempet ngobrol Kalau terminal Pernah saya bahas Itu rumah tangga terminal kan gak pernah Ngobrol tuh gak pernah serius Basa-basi kan Orang kalau di terminal Paling apa sih Kalau di terminal Paling ya Ya sekedar basa-basi aja kan Ya, kalau di terminal itu Ngobrolan apa Eh, situ mau kemana Gitu doang kan Mau ke Mana, ke kampung rambutan Situ mau kemana Mau ke Kelebak bulus Ada apa nebak bulus Eh, bentar ya Bisa lewat Itu biasanya ciri khas Keluarga terminal Ngomongnya basa-basi Udah makan belum Udah PR udah belum Udah Apa, besok aku mau ada presentasi drama Kira-kira mau tampilin drama apa Nanti deh papa repot ya Nanti ya Kan biasa begitu Kalau ngomong sama istri gitu Dek, cicilan Alphard udah dibayar Cicilan baskom Dia bilang begitu Terus dibilang Mas, anak kita abis ini mau pesantren apa sekolah negeri Nanti aja lah Giliran ngomong serius Nggak pernah Selalu yang basa-basi Nah Nanti Di akhirat nggak begitu Nah Rumah tangga surgawi Yang mencerminkan Kebiasaan menurut surga Mulailah dari Ngobrol The power of ngobrol Karena Salah satu yang hilang Di era digital ini Kebiasaan ngobrol Dan itu saya rasakan Kadang kita Kalau di halte Udah nggak ada lagi Kebiasaan untuk nanya Eh Anak Ini ya kuliah UI ya Saya juga Nggak udah nggak ada tuh Masih-masih Udah nggak peduli lagi Itu saya pernah Rasa tertampar itu Gara-gara Saya tuh Mau ke suatu Bank Kemudian saya Ditelepon sebelum masuk bank Jadi Saya nerima telepon Nanya Pak Saatpam sebentar Ngambil Apa Nomor antrian Terus Sambil nerima telepon Ya sambil duduk Ngantri Terus saya Selesaian itu Udah biasa Cek WA gitu Itu saya nggak ngeh ya Kurang lebih Antrian itu setengah jam Sebelah saya itu Ternyata kawan lama Yang memang udah lama Nggak ketemu Itu saya ngerasa Berdosa banget Ketika dia Wajib duluan Antriannya cuma beda satu Duluan cek Saya juga nggak ngeh gitu Begitu Dia udah selesai Kan dipanggil saya Bertemu Ayah Allah Zolim banget kan Kita udah lama Nggak ketemu Ada di sebelah Masing-masing begini Itu saya Pengalaman Sampai sekarang Saya catat tuh Saya kalau ada Suatu tempat Saya nggak mau deh Ya Salah satunya Saya harus diingatkan Karena kadang-kadang gitu Kebiasaan ngobrol ini Juga kadang hilang Di rumah Ada orang Serumah Tapi nggak sejiwa Masing-masing Di kamar Ya bapak Sama anak aja Kadang WA-an Di dalam rumah Ya bener loh Banyak Saya waktu Apa Waktu saya ke luar negeri Saya berapa lama Di Australia Saya kadang temuin Penemuan-penemuan keluarga itu Anak dalam kamar Bapaknya Di ruang tamu WA gitu Ini kan bahaya Bapaknya nanya Nak makan Nak Anak bales Udah pah Baru aja di download Makan aja di download Saking ini Jadi anak-anak Dimana Suasana surga Ngobrol itu Salah satu Menindikasikan Keluarga Yang terjaga Kualitasnya Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bojo Si Sampai jumpa Kiş Se Tapi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.